Yang kedua, itu adalah misi bahwa setiap alumnus IIN itu mesti menyebar ke mana-mana untuk bisa menggarami wilayah apa saja dalam rangka dakwah Islam. Maksudnya begitu. Maka misi itulah yang kemudian oleh teman-teman di berbagai macam partai sampai hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berfungsi di sini dengan Sernih Berimbang dan Arief. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo, Dias Natalis UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo yang ke-51. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus yang sangat awal di UIN, dulu namanya masih Yain Wali Songo, yaitu Bapak Doktor H.M. Aminuddin Sanwar MM. Sekarang beliau adalah Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Wahid Hasim, Semarang. Pak Amin, Pak Amin ini kalau tidak salah masuk Yain Wali Songo tahun 1971. Padahal Iain itu berdiri pada 1970. Jadi Pak Amin ini termasuk mahasiswa yang awal, sangat awal. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana romantika kuliah awal-awal di Iain Wali Songo, Pak Amin. Wah, menyenangkan Mas, tapi juga memilukan. Gimana? Ya, karena ketika awal itu kan Iain Wali Songo belum punya kampus ya. Jadi kita dompleng kuliahnya. Saya mengalami tempat kuliah itu pindah sampai lulus itu tiga kali. Yang pertama kuliah saya masuk tahun 1971. Nah, Iain Wali Songo itu berdiri sebagai negeri itu 6 April 1970. Tapi sebelum berdiri di negerikan, Iain Wali Songo itu sudah memiliki embryo swasta. Dan beberapa fakultas yang semula bergabung dengan Iain Sunan Kalijoko menjadi bagian dalam konteks pendirian Iain Wali Songo Jawa Tengah. Istilahnya begitu dulu. Nah, yang pertama kali adalah fakultas Tarbiah yang ada di Kudus. Ya, yang dulunya dari STAI. Kemudian IKIP NU Salatiga. Yang sekarang jadi Iain Salatiga itu. Yang baru didirikan adalah fakultas dakwah Iain Wali Songo Al-Mamater saya. Kemudian fakultas Syariah di Temak yang pindah ke Semarang akhirnya. Kemudian fakultas Syariah Bumiayu. Yang pindah ke Polongan dan menjadi Iain Polongan. Kemudian fakultas Suluddin Kal. Yang kemudian pindah ke Semarang menjadi fakultas Suluddin Semarang. Al-Mamaternya Pak Almarhum Rambra Ramin Sukur. Kemudian fakultas Tarbiah Kudus yang merupakan capang dari Jogja. Bergabung dan dipindah ke Semarang menjadi fakultas Tarbiah Semarang. Sementara fakultas Suluddin yang didirikan di Kudus. Kemudian berkembang sekarang menjadi Iain Kudus. Itu perjalanan awal yang berdirinya Iain Wali Songo. Rektor pertamanya Kiai Haji Zubair Almarhum. Kemudian angkatan pertama mahasiswa itu mulai tahun 1969. Jadi 68-69 itu sudah ada mahasiswa. Angkatan pertama yaitu angkatannya Almarhum Mas Bukhari Mas Ruri. Pak Ahmad Munif yang sekarang masih hidup Pak Ahmad Munif. Pak Bukhari sudah wafat, Pak Kholiti sudah wafat. Kemudian masih hidup adalah Kaibikron Abdullah. Kaibikron itu sekarang pengasuh Pondok Pesantren Adewuniriah II, Kota Semarang. Itu angkatan pertama. Kemudian angkatan kedua itu disusul adalah angkatannya Pak Almarhum Pak Isham Ali. Isham Ali, iya. Angkatan Pak Isham Ali ini termasuk Pak Musafir. Yang terakhir menjadi Kap Pendampak di Ponegoro. Dan Profesor Hatta yang menjadi salah satu wakil rektor di IIN Sumatera Utara. Atau sekarang UIN Sumatera Utara. Itu angkatan kedua. Angkatan ketiga angkatan saya. Jadi ketiga itu mahasiswa fakultas dakwa ketiga itu yang ambil jurusan dakwa. Pertama itu ada 62 orang kelasnya. Sampai terakhir carjana tinggal 17 atau 16 itu. Lainnya berkumpul. Di antara yang sekian itu, itu termasuk saya, kemudian Almarhum Mayor Jenderal Kurdi Mustafa. Iya betul, iya. Dulu Seprinya. Itu angkatan ketiga. Kemudian Kolonel Mas Yudi, mantan Almarhum Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Kemudian ada beberapa kepala kemenak. Kemudian yang masuk di IIN hanya saya. Sementara angkatan pertama yang masuk Kiai di Kron. Itu sudah pensiun. Angkatan kedua tidak ada yang masuk sebagai dosen di Winwalisomo. Nah, jadi kuliah yang pertama itu pinjam tempat punya Yayasan Diponegoro yang berada di Jalan Gas Nomor 1. Yang sekarang menjadi Unis Bank. Dan menjadi SMA Nasiwa. Itu tempat kuliah yang pertama saya. Satu ruang itu lebarnya kurang lebih antara 7 x 9 meter. Tapi lampunya hanya satu bohlam 25 watt. Jadi kalau kuliah sore itu yang sudah tua-tua itu agak repot. Ini yang pertama. Nah, zaman dulu itu kan ada namanya MAPRAM atau OSPEC. Saya ini waktu masuk kemudian gak ngerti. Tahu-tahu disuruh adan sekeras-kerasnya. Eh, rupanya disitulah pemilihan Jenderal MAPRAM. Jadi saya ini termasuk Jenderal MAPRAM yang angkatan tahun 71. Suka-dukanya kalau jadi Jenderal MAPRAM itu, ya gojelokannya tidak seperti yang sekarang dulu itu gojelokannya ya fisik, ya mental. Kita harus berangkat sampai jam 3 pagi. Sementara kita pulang itu jam 1 malam. Jam 1 pagi sudah pulang, jam 3 harus apel lagi. Jadi kadang-kadang tidurnya ketika ngantuk-ngantuk begitu, ya. Saya pernah dihukum suruh mencari kelereng di waskom yang ada airnya penuh. Itu ada kenangannya. Tapi menurut saya ini juga termasuk yang orang yang kadang-kadang gak puas dengan perilaku begitu. Saya balas ketika harus terakhir itu ada acara di renungan di makam bergota. Nah, para senior ini rupanya menyiapkan diri untuk menjadi hantu-hantu. Saya paling depan, kemudian di antara senior itu kemudian karena bawa tongkat saya pukul aja. Setelah dia berteriak, saya kena hukum lagi. Cuma saya kemudian berdikusi, kalau saya dihukum, saya ini kan mengusir hantu. Jadi gak logis kalau saya harus dihukum. Disitulah saya dihukum untuk yang ringan, yang semula suruh push up 50 kali, saya hanya diberi hukuman suruh menyanyi. Nah, ini salah satu jam tak masuk. Jadi semua peralatan serpura, Mas Bambang. Perpustakaannya belum ada. Jadi kalau mau baca itu di perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah, kemudian perpustakaan penerangan. Departemen penerangan, dulu ada di Jalan Pemuda itu. Kemudian ke undip atau ke igip. Nah, itu jadi ada perpustakaan. Kalau mau cari buku lagi, karena kantong mahasiswa mepet, kita cari buku bekas di dekat bioskop Gelora Jalan Mataram. Sekarang Jalan Mataram itu. Itu usaha kita. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang ingin maju. Karena saya ini kan anak desa ya. Walaupun sekarang di Kota Semarang, rumah saya, desa saya itu mensuk Kota Semarang. Tahun 71 itu masih Kabupaten Semarang. Dari perluasan di Guobus itu. Sehingga ketika itu, saya tinggal di rumah paman saya di Kauman Semarang. Kos di situ, naiknya sepeda ontel. Waktu itu sepeda ontel. Mahasiswa yang punya motor hanya satu. Anak dari Kendal. Anaknya Jurakan Bako itu saja. Yang lainnya jalan kaki, numpah angkot, atau sepeda ontel. Ketika Mas Bambang ketemu saya pada forum mahasiswa itu kan, kita masih belum apa ya, sepeda motor aja belum punya kan. Sehingga yang penting apa? Kuliah. Nah setelah kuliah kita ini kan dulu programnya program Sarjana Muda dan program Sarjana. Jadi sistemnya sistem gugur. Jadi kalau dulu ada mata kuliah kita itu dengan nama tingkat. Propedus, kemudian kandidat, kemudian bakalorius, kemudian doktoral. Kalau kita di Propedus kok ada mata kuliah yang tidak lulus, itu harus ngulang setahun lagi. Kan gitu dulu Mas Bambang. Jadi mahasiswa dulu itu ada angkatan saya itu yang sampai baru 15 tahun lulus, jadi 30 semester. Nah, jadi dosen-dosennya dosen senior, yang mungkin yang dari Undip itu ada Profesor Gunawan Gutomo yang ngejar hukum. Kemudian ada lagi Pak Fajar, dosen senior dari Undip. Nah dosen yang ada dari IIN itu yang dulu ulama senior itu ada Profesor Mas Darahilmi. Kemudian Pak Sonarto Noto Widakto, itu diantara dosen-dosen kita. Kalau yang dari UNES itu dulu adalah Bapak dan Ibunya Menteri Keuangan. Profesor Satmoko dan Profesor Ebu Satmoko, itu dosen saya. Pak Satmoko mengajar metodologi riset, Ibu Satmoko mengajar statistik. Jadi beliau-beliau ini dosen-dosen senior saya dulu. Ya Alhamdulillah, jadi ketika kita ujian itu sistemnya kalau tidak lulus dan nyahir hanya sekali ngulang. Kalau sampai setahun dulu kok nggak lulus, ya alamat ngulang lagi di titik yang bersangkutan. Begitu kan sampai Sarjana Muda. Nah Alhamdulillah kalau dulu bagi orang yang memiliki nilai baik, boleh lanjut masuk doktoral. Bagi yang nilainya cukup ke bawah, harus ujian dulu Sarjana Muda dengan mengajukan risalah semacam skripsi kecil gitu. Setelah diuji lulus, belum tidak otomatis masuk, tapi harus tes lagi masuk doktoral. Sementara yang nilainya baik, lolos langsung kuliah tidak usah tes, tidak usah sambil menyelesaikan risalah Sarjana Muda atau skripsi kecil itu. Nah, jadi di MUKAS itu kalah lanjir dulu, ya kuliahnya ya kita lepas patuh. Kemudian dari MUKAS satu tahun, eh dua tahun. Kemudian kita pindah jalan ke Manggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung-Nanggung. Tanah Stadion itu kan tanahnya per TNU dulu, duta masyarakat. Sebelahnya kan SMA 17, itu tanahnya PNI. Itu dulu ada pembagian. Kemudian sebelahnya yang menjadi kantor tenaga kerja, itu dulu tanahnya PKI. Karena PKI bubar, tanahnya diambil pernegara lagi. Nah, itu tempat itu sampai tahun pindah ke Jerakah itu tahun 79. Nah, tahun 76, saya lulus harjana, sudah 74 lulus harjana muda, saya mahasiswa terakhir doktoral, tinggal ujian muda. Nah, ujiannya dulu itu memang banyak sekali ya. Ada ujian komprehensif, ada ujian matakuleh pokok. Kalau saya di Fakultas Jawa, di uji majelis, tim penguji, itu satu ilmu dakwah. Yang kedua, ilmu komunikasi. Yang ketiga, tafsir. Yang keempat, hadis. Itu harus lulus dan itu ujiannya lesan seperti munakosa. Sekarang seperti ujian mempertahan skripsi gitu. Nah, baru setelah itu kita nyusun skripsi dengan pembimbingan dosen, selesai, lulus, baru dinyatakan bisa lulus. Nah, dari stadion, kemudian pindah ke jerakah waktu itu, itu belum ada antara umum, Mas. Jadi kalau kita ke jerakah, tahun 70 mulai 76 itu kampus dibangun, kemudian 79 antara baru pindah. Kalau ke sana itu naiknya oplet jurusan kendal. Naik oplet dari saya tinggal di Koman, Jawa, BEMU sampai MULU. Dari MULU kemudian ganti jurusan kendal. Jadi itu proses terangkas. Jadi agak lumayan. Kalau sekarang kan anak kuliah enggak pakai sepeda motor kan gengsi. Dari situlah maka saya memetik beberapa hikmah yang memang kuliah pada awal ini sebesarba perjuangan. Tapi Alhamdulillah dari angkatan saya yang tinggal bertadih sekitar 16 orang, itu semuanya berhasil menurut kategori masing-masing. Tadi ada yang jadi tentara, ada sampai mayor sentral. Yang lainnya kolonel. Kemudian yang saya berjuang cuma karena terlalu banyak dolan. Kalau Mas Bambang, dolan juga masih bisa ngurus. Jadi guru besar saya akhirnya ketadar. Guru besar saya ketadar. Tapi saya menikmati lektor kepala sebagaimana guru saya Pak Fajar, saya puas jadi lektor kepala enggak mau jadi guru besar katanya Pak Fajar. Itu katanya orang kalah saya berjuang. Karena saya waktu mahasiswa itu saya aktif di kegiatan intrama mahasiswa maupun di ekstra. Saya di intrama mahasiswa yang terakhir sebagai sekjen Dewan Mahasiswa. Kemudian ketua MPM. Jadi istilahnya dulu ada MPR-nya mahasiswa itu MPM. Di ekstra saya terakhir sebagai ketua koordinator cabang atau ketua wilayah PMI Jawa Tengah periode 75-76. Jadi periode apa itu? Waktu di PB PMI ada Pak Abduh Pandara, kemudian sebelumnya ada Mahzam Rony, yang sekjennya kemarin barusan wafat, ketua MPI pertama Pak Atta Mustafa, itu sekjen PMI. ketika saya menjadi ketua Kursar Jawa Tengah. Jadi orang Palembang itu, ketua Kursar Sumatera Selatan. Dari sinilah Mas Dombang secara singkat perjalanan kuliah saya. mulai Alhamdulillah saya bisa selesai pada waktu tujuh tahun, Pak. Tujuh tahun itu untuk sarjana muda dan sarjana. Tujuh satu saya masuk, tujuh lapan saya wisuda. Yang mau wisuda saya waktu itu selain rektor adalah Bapak Gubernur Parjo Rostang. Saya punya kenangan dengan Pak Parjo. Waktu itu. Pak Menudin. Saya sejak tujuh enam sebelum lulus, saya sudah direkrut oleh IAIN Walisongo, kemudian sampai lulus, kemudian saya menjadi dosen. Dan saya berkarir di IAIN Walisongo, terakhir itu sebagai dekan bakotas da'wah, kemudian setelah pensiun, saya bersama teman-teman tahun 2000 mendirikan Universitas Wajid Asim, dan setelah itu saya sekarang nongkrong di Universitas Wajid Asim. Kalau Pak Bapak akan sama, nongkrong di Yaisan Alumni IAIN. Jadi itu apa ya, Alumni IAIN itu kan kemudian banyak sekali yang terjun di politik, aktif di politik. Kenapa, Pak? Banyak ke politik, Mas. Alumni IAIN itu umumnya sejak mahasiswa mereka itu aktivis, Mas. Jadi sejak jajah mahasiswa umumnya aktivis. Tahun 65 itu masih PGAP. Kemudian ketika SMA, saya juga menjadi sekretaris keluarga siswa. Demikian juga teman-teman saya umumnya aktivis juga. Sehingga banyak yang terjun ke politik karena sebagai alternatif yang mungkin bisa digeluti. Yang kedua, itu adalah misi bahwa setiap alumnus IAIN itu mesti menyebar kemana-mana untuk bisa menggarami wilayah apa saja dalam rangka dakwah Islam. Maksudnya begitu. Maka misi itulah yang kemudian oleh teman-teman di berbagai macam partai sampai hari ini. Hari ini itu yang di pusat menjadi anggota legislatif dari berbagai macam partai. Alumni IAIN Kuali Songo itu ada di Nasdem itu ada Mas Fadoli. Kemudian Mbak Eva yang di Nasdem itu. Sekarang ini. Itu yang di Birokrasi itu yang paling tinggi dulu sebagai dirje. antara lain Ma'almarhum Mas Kodri Azizi. Kemudian Mas Jamil. Kemudian sekarang yang masih menjadi Kabalitbang Eselon I depak itu Mas Profesor Gunario. Nah demikian juga yang di tokoh masyarakat. Ya kalau tidak di NU Yadi Muhammadiyah. Ketua BW Muhammadiyah Jawa Tengah Mas Taksir. Itu alumni Wali Songo. Kemudian di situ ada alumni Wali Songo itu antara lain Mas Hasan As'ari Ulama'i. Yadi Muhammadiyah. Yang di NU ketua wilayah Muhammadiyah Mas Muzamir itu majlis rastaya tahun 1983. Sekarang ketua BW NU Jawa Tengah. itu yang diormas. Nah saya sendiri sampai hari ini masih memegang sebagai ketua forum komunikasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Jawa Tengah. Di samping saya sebagai anggota pembina pengurus pusat DPP FKB FKBHU dan pembina asosiasi profesi dakwah Islam Indonesia. Nah abdi singkatannya itu kami dirikan tahun 2005 2005 yang sekarang sudah banyak pengurusnya ada yang jadi rektor ada yang jadi sekjen ada yang jadi macam-macam Maka ketika tahun 92 saya masuk ke Senayan sebagai anggota MPR kemudian 77 bersama Mas Bambang masuk sebagai anggota DPR MPR itu bagian yang kemudian agak memperlambat karir edukatif saya. Tapi yang paling lambat adalah ketika kami mendirikan Universitas Fakil Dasem ketika mendirikan Universitas Fakil Dasem itu gak sempat ngurus pangkat Mas Bambang tahun 2000 sampai 2010 saya baru sempat ngurus pangkat 10 tahun disitulah maka saya terhambat lebih besarnya. Pak Amin yang alumni yang di perguruan tinggi siapa saja sekarang yang jadi rektor misalnya? Iya alumni itu sangat junior usianya belum ada 50 mas baru 44 kalau enggak salah semua dekan semua ketua direktur mas kasar jana dan asistennya semua sudah alumni jadi alumni dari Wyn Wali Songong paling tidak S1 S2 mungkin di Kanada mungkin di Australia mungkin di New Zealand mungkin di Asar Mesir ada yang di Madinah ada kumpul jadi tahun dari berkembangan kader untuk belajar di luar negeri termasuk alumni yang terakhir sebagai sekretaris Menko Keserak waktu itu terakhir itu lulusan dari Chicago kemudian kalau Pak Jamil itu dari Wyn tapi domisinya dulu di Amsterdam di Rotterdam lama dari Belanda ini kalau jadi rektor di di luar Pak yang jadi rektor di luar di luar Wyn yang jadi rektor lama satu Profesor Norahmat di Unwahas Profesor Norahmat di Unwahas kemudian ini calon rektornya mudah-mudahan selesai Profesor Mutakhir itu alumni IIN alumni Wyn kemudian yang menjadi rektor di IIN Salatiga kemudian rektor di UNSIK Universitas Islam Ilmu Quran Wonosobo Dr. Mukhattab Hamzah itu alumni Wali Songo kemudian di sekolah-sekolah tinggi itu umumnya alumni Wali Songo dan alumni Jogjawa kan Jawa Tengah ada beberapa sekolah tinggi dulu saya mendirikan sebelum Unwahas dengan kawan-kawan itu mendirikan sekolah tinggi Setia WS yang di jalan stadion itu kemudian State Party yang sekarang ketuanya alumni Usuluddin Wali Songo kemudian setelah State Party EIG yang kemudian sekarang menjadi UNSIK itu diantara beberapa jadi umumnya di apa perguruan tinggi swasta itu umumnya alumni Wali Songo dan alumni IEEN Jogja seandainya mungkin S2-nya S3-nya apa di dalam maupun ada juga banyak yang dari luar Pak Aminuddin terakhir apa harapan dan saran Pak Aminuddin terhadap UIN sekarang supaya ke depan lebih maju lebih baik lagi jadi budaya akademiknya perlu peningkatan sarana akademiknya perlu peningkatan sarana akademik itu misalnya lab laboratorium untuk setiap jurusan yang punya Wali Songo punya kebanggaan punya apa ini planetarium untuk ilmu falak dan ketuanya itu menjadi ketua asosiasi ilmu falak se-Indonesia demikian juga untuk fakultas dakwah ketuanya apa dosennya sekarang menjadi ketua asosiasi profesi dakwah Indonesia diantara juga yang sekarang bergerak seperti Mas Bambang di media itu adalah Yusuf Mahrez mungkin Mas Bambang kenal kalau Mas Bambang buka Youtube ya ada Yusuf Mahrez itu alumni mahasiswa saya seangkat dengan dengan Hasan Aouni Aziz yang dikutus Mas Bambang kenal kan Hasan Aouni Aziz kemudian ada yang kecil dulu produser di TV baru-baru Udin 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 kecil Udin produser kemudian saya tanya kemarin gimana sudah masih ikut satu pol tidak saya bersendiri punya produksi jadi ada yang dulu bang apa ini akar yang jadi gubernur Barat dulu Deddy Miswa saya satu alumni kita sebagai produser di rumah itu produksi Pak Deddy inilah yang saya diwakul Tosakwa adalah komunikasi satu untuk TV lab radio lab management kemudian manajemen haji dan roh yang sekedar jalan dan tenaga dipersiapkan untuk pembing biji maupun travel biru nah itu yang sekarang sudah ya mungkin nadanya ekosyariah yang berkembang untuk apa ini ekosyariah diperbankan di berbagai macam apa berbankan bergabungan syarat berbankan atau numpah kan banyak juga yang numpah yang diperlukan sedangkan atas yang yang adalah tawuf dan terapi ini program untuk kora psikolog yang dalam gabungan dengan tas itu itu harapan saya satu kemudian dosen pada pembinaan tapi bahwa alunus masong nasionalis karena keputusan mayoritas nanti tidak usah khawatir dengan masong baik terima kasih Pak dokter H.E. Pak Minudin Canwar MM dosen UNWAHAS Kaprodi Hukum Ekonomi Sariah terima kasih atas semua informasinya pengalamannya selama kuliah di YAYEN terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati